Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat fun reading berupa peer card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema, apa yang orang-orang gosipkan tentang diriku saat ini, ya guys. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyak yang sebelum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menangkapi, serta menelah segala macam bentuk reading yang saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa peran terlebih dahulu, guys. Karena energi yang kebaca di dalam reading yang saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebalak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana reading yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk reading yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya PNKH, energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan, tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, atau kamu sesuaikan dengan jadinya yang akan saya sebutkan nantinya. Reading yang saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Hamless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys ya. Minggu depan, bulan depan, apapun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu. Oke, izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Bagi kamu yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan kamu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kamu semuanya channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Oke, dan bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silahkan. Nomor WhatsApp saya tetap ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan sedikit informasi tambahan bagi diri kamu semua, kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya guys ya, untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau sekedar nyawer, tertukaran energi, menciptakan karma baik, boleh ya guys ya? Menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali aja melalui sedikit amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung, rejeki kamu semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar, kamu dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, karena di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan, oke? Di sini udah ada tiga kartu, dari kiri ke kanan, satu, dua, tiga, silahkan kamu pilih menggunakan intuisi kamu sendiri. Tapi kalau misalnya kamu bingung, pausekan dulu videonya, masih bingung lagi, pilih aja ketiga-tiganya sekaligus, nanti barusan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama, kita lihat di sini ada kartu Rockstar, ya, bintang rock di sini ya, guys ya. Beberapa orang dari diri kamu ya, mungkin penampilan kamu itu kan kayak seseorang yang heavy metal, kayak tampil apa adanya, kayak saya lihat ya di sini ya. Bahkan kamu ini tampil, ya, compang-camping juga nggak apa-apa. Kayaknya dalam diri kamu itu ya, digosipin oleh orang ya, ada sesuatu yang berbeda dari orang lain, guys. Ada sesuatu yang berbeda dari orang lain, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ibaratnya kamu ini bukan orang yang jaim banget ya, kalau saya lihat ya. Maksudnya di sini ya, kamu ini ibaratnya selain cuek ya, kamu itu nggak peduli dengan apapun yang menjadi kata-kata orang, guys, saya lihat. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana ya, guys, ya. Apa yang digosipkan orang tentang diriku saat ini? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu rockstar. Mari kita sama-sama melihat di sini ada kartu. Key of Cups, kamu lebih cenderung suka menjauh dari orang-orang ya, guys, ya. Key of Cups, sebenarnya kamu ini orang yang sangat daik. Ada kartu Tree of Cups, kamu ini orang yang friendly, bisa diajak berteman, tapi kamu memiliki suatu sikap atau sifat yang sangat aneh, ya. Kamu tidak menyukai yang namanya keramaian, ya, oke. Dan ada kartu Tiga Pentacles di sini. Kalau untuk diajak menjadi teman sih, kamu ini orang yang cocok, ya, guys, ya. Saya lihat, ya. Oke. Cuman mungkin aja sikap kamu, tingkah kamu itu agak sedikit berbeda dari orang. Kamu itu ibaratnya kayak, ya, agak sedikit, ya, cuek-cuek lah, ya. Sikap dan tingkah kamu yang berbeda itu, kan. Lebih condong ke arah masalah. Lebih condong ke arah kamu itu tidak jaim, guys. Kamu itu tampil apa adanya. Kalau saya lihat sih dari tebaran kartu ini, pure murni, ya. Kamu ini orangnya tidak munafik, ya. Kalau saya lihat, ya. Beberapa orang yang menggosipin diri kamu, mungkin aja datang dari Tiga Pentacles, ya. Ada teman kerja kamu, ada orang yang kamu cintai, ada mantan kamu sendiri. Saya lihat di sini yang menggosipin diri kamu, guys. Oke. Dan gosip-gosip mereka tentang diri kamu. Kamu lebih... Sebenarnya kamu itu orang yang baik, ya. Kamu itu orang yang suka membantu, menolong orang lain. Kamu itu kayak pribadi orang yang friendly. Tapi kamu tidak menyukai keramaian, guys. Saya lihat. Setiap kali melihat keramaian, kamu pasti menyingkir. Menghindar dari keramaian tersebut. Dan beberapa orang dari mereka juga menggosipin diri kamu. Kalau kamu ini kan orang yang kesepian. Sedang mencari seorang pasangan. Paham, kan, guys, kan? Kamu membutuhkan cinta. Kamu membutuhkan kasih sayang. Karena selama ini, kamu hanya memberikan kasih sayang kepada orang-orang. Paham, kan, guys, kan? Ada kata The Law Post, ya. Kamu sedang... Kamu seseorang yang sedang mencari cinta. Kamu seseorang yang sedang mencari kasih sayang. Kamu ini lonely. Orang yang kesepian. Membutuhkan kasih sayang. Membutuhkan cinta dari orang. Oke. Tapi, ya, saat kamu membutuhkan cinta dari orang, ya, kamu tidak kelihatan kalau seolah-olah kamu itu membutuhkan seorang pasangan. Karena lebih cenderung kamu itu, lebih kayak fokus melarikan diri, ya. Fokus, giat-giat, bekerja, saya lihat di sini. Oke. Mungkin karena, ya, aktivitas kegiatan kamu yang padat, kan, guys, kan? Membuat kamu itu jadi, ya, lupa kalau diri kamu itu orang yang... Seseorang yang membutuhkan seorang pasangan juga. Membutuhkan orang yang memperhatikan diri kamu juga. Tapi saat kamu tidak memiliki pasangan, ya, it's okay juga bagi diri kamu. Kayaknya, ya, tanpa adanya pasangan, kamu juga nggak bakalan bisa mati juga. Kayak gitulah, ya, kata orang, ya, guys, ya. Toh, kamu sendiri juga memiliki pekerjaan, kamu juga memiliki usaha kamu sendiri. Oke. Meskipun kamu membutuhkan cinta, ya, tapi kamu tidak memperlihatkan kalau diri kamu itu orang yang membutuhkan cinta, kayak gitu. Karena setiap hari, ya, di mata mereka, kamu itu, kan, ya, hanya fokus untuk kerja, 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 dan kerja aja, gitu, kan, guys, kan? Kalau melihat adanya keramaian, kamu lebih banyak kayak menyingkir, lah, ya, dari keramaian tersebut, ya, guys, ya. Sebenarnya kamu itu orang yang penuh dengan kasih sayang, sangat bisa memperhatikan orang lain, bisa memberikan kasih sayang kepada orang, suka membantu orang, orang yang friendly, suka berteman. Kan, kamu menebarkan energi yang positif, tapi sayangnya kamu itu, kan, punya stifat yang aneh, ya, guys, ya. Kayak rockstar, gitu, kan. Rockstar itu, kan, ya, tampak kayak jahat, tampak heavy metal, gitu, tapi belum tentu, ya. Dalam pribadi mereka itu jahat, kan, guys, kan? Tampak mereka itu compang-camping, gitu, kan, guys, kan? Oke. Tampak mereka itu kayak preman, gitu, kan? Tapi dalam hati mereka itu, kan, sesungguhnya, kan, baik, kayak gitu. Nah, seperti itulah diri kamu, ya. Dan mereka menggosipin diri kamu sekarang. Oke? Kamu lebih cenderung menjauh dari orang-orang. Orang-orang, kan, tidak suka bergaul dengan diri kamu, karena kamu itu orang yang suka menyendiri, tidak suka kumpul di tengah keramaian. Tapi sesungguhnya, kamu itu orang yang sangat baik. Orang yang suka menolong orang lain. Orang yang friendly. Oke? Oke? Satu sisi juga, kan, kamu juga punya pekerjaan kamu sendiri, jadi kamu nggak peduli dengan apa kata-kata orang, guys. Kamu juga bisa menghasilkan duit kamu sendiri, kan. Cari makan sendiri. Meskipun kamu orang yang membutuhkan cinta, ada kata the lovers di sini, ya. Kamu orang yang membutuhkan kasih sayang, tapi kamu tidak menunjukkan kepada orang-orang. Kalau kamu itu membutuhkan cinta. Karena setiap hari, kamu taunya itu fokus bekerja, bekerja, bekerja aja. Nah, orang-orang menggosipkan diri kamu kayak gitu. Dia hanya fokus bekerja, bekerja, dan bekerja aja, kan. Sesungguhnya, dia itu membutuhkan seorang pasangan. Mungkin aja karena dia terlalu sibuk atau kayak gimana, kan. Jadi, dia terlupakan kalau dirinya itu membutuhkan seorang pasangan. Kayak gitu lah, ya. Yang mereka gosipkan tentang diri kamu, guys. Oke? Sebenarnya orang yang ngegosipin diri kamu ini, orang itu sebenarnya peduli, ya, kepada diri kamu, ya, guys, ya. Saya lihat, ya. Ini bukan gosip yang buruk, sih, tentang diri kamu. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution. For us who pick and choose card number one, what should we do? Adri must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Rockstar. Thank you. Di sini ada kartu becoming braver, ya. Menjadi seorang pemberani, ya. Resilience, experience. Ini ada kartu growing stronger, ya. Ada fresh perspektif, ya, guys, ya. Oke. Di sini disarankan, ya. Apapun keadaan kamu saat ini, ya, guys, ya. Sesungguhnya itu menempa diri kamu menjadi orang yang lebih baik nanti ke depannya, guys. Kalau kamu tidak memiliki seorang pasangan, yaudah, enggak apa-apa juga, ya. Apapun yang mereka gosipkan tentang diri kamu, tetaplah menjadi diri kamu sendiri, guys. Karena menjadi diri kita sendiri, itulah yang terbaik. Orang mau suka kepada diri kita atau enggak, kayak diri saya ini, kan. Banyak orang yang hujat, banyak orang yang bully juga, kan. Ya, biarin aja mereka bully. Toh, saya menjadi diri saya sendiri, kan. Tahu apa mereka tentang diri saya. Enggak ada yang mereka tahu, kan. Mereka hanya tahu mulut mereka itu nyinyir, gitu, aja, kan. Ngomongin yang jelek-jelek tentang diri saya, gitu. Nah, enggak peduli. Kayak gitu. Nah, kamu disuruh tetaplah menjadi seseorang yang pemberani. Apapun yang mereka gosipkan tentang diri kamu, biarin aja, guys. Oke. Toh, kamu juga enggak minta makan kepada mereka. Enggak minta duit, kan, kepada mereka, kan, guys, kan. Oke. Dan di sini ada kartu experience, ya. Pengalaman, ya. Kalau memang di masa-masa sekarang kamu itu masih sendirian, kan. Ya, jadikanlah itu sebagai pengalaman dari diri kamu, ya, guys, ya. Growing stronger, ya. Tumbuhlah menjadi orang yang kuat, fresh perspective, ya. Orang yang bijaksana dikit, kan, guys, kan. Oke. Apapun keadaan kamu seperti ini, kan, terima aja diri kamu itu apa adanya. Enggak perlu karena gosip dari orang, eh, langsung kamu berubah menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Itu namanya kamu hanya menyenangkan hati orang, bukan menyenangkan diri kamu sendiri, guys. Enggak ada gunanya kayak gitu. Biarin orang bergosip, ya. Biarin orang ngegibahin diri kamu mau kayak gimana, kan. Yang penting, apapun yang terjadi pada diri kamu, kamu yang rasakan sendiri. Itu semuanya untuk diri kamu. Bukan demi orang lain. Paham, kan, yang saya maksudkan ini? Jadi, ya, jadi tetaplah menjadi diri kamu sendiri selama kamu tidak merugikan orang lain. Selama kamu tidak menyakiti hati orang lain. Selama kamu tidak membully, ya, atau tidak jelek-jelekin orang lain. Itu aja, guys. Kayak saya aja. Ya, cuekin aja kayak gitu, kan, guys, kan. Yang gak apa-apa. Ya, guys, ya. Oke, kita lihat inisial. Dari orang yang gosipin kamu tersebut, inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat, tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelak mobil, pelak motor dari si orang tersebut. Oke. Atau nama kamu sendiri yang ketika di sini, atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama mereka, guys. Oke, 10 kartu, ya, guys, ya. Kita lihat ada huruf Z, Q, S, X, Q, U, J, D, D, I. Inilah inisial yang ketarik, ya, guys, ya. Untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ke... Anu, ya. Yang ke... Pertama ini, semoga video reading-nya saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, guys. Kalau kamu merasa video reading-nya saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, guys. Supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu lagi. Oke, mohon kerjasama, bantuan, dan kotor royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Oke, oke, oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ke... Pertama ini, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya, guys, ya. Ya, kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Dan kita melihat di sini ada kartu freaking beautiful. Kamu itu orangnya luar biasa indah banget, ya, guys, ya. Dan keindahan kamu itu beda dari orang lain. It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring, ya, guys, ya. Kamu berani tampil beda, ya, guys, ya. Oke, it's better. Lebih baik tampil konyol daripada membosankan. Nah, paham kan, guys, kan? Kamu berani tampil beda di hadapan orang-orang. Meskipun orang-orang akan menilai diri kamu itu konyol lah, hancur lah, atau kayak gimana lah, ya, guys, ya. Kamu itu orang yang nggak peduli, guys. Jadi, inti-intinya, apa yang orang-orang gosipkan tentang diri kamu, kamu itu berbeda dari yang lainnya, guys. Dan perbedaan kamu itulah yang membuat diri kamu itu tampak kayaknya spesial, tampak indah, ya, di hadapan orang-orang, guys. Dan kamu tidak peduli. Orang mau ngomong kamu itu, mau ngomong kamu hancur lah, mau ngomong kamu, ya, konyol lah, atau kayak gimana lah, ya, biarin aja mereka tersebut. Paham kan, guys, kan? Oke. Dear Heavenly God and Universe, please. Explain to us, for viewers who can answer card number. Two. Apa yang orang-orang gosipkan tentang diriku saat ini? Konfirmasi, klavifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu. Freaking beautiful. It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Thank you. Oke, kita lihat. Di sini ada kartu Ace of Wands. Ya, kamu punya ide-ide pribadi yang khusus. Kamu itu orangnya tenang banget, ya. Nggak peduli, ya, guys, ya. Terhadap apapun yang menjadi kata-kata orang, penilaian orang, kayak gimana, kan? Kamu ini orang yang pemberani banget, saya lihat. Jujur terbuka apa adanya, kan, guys, kan? Alias kayak, ya, nggak munafi, lah, ya. Saya lihat, ya, dari tebaran kartu ini, ya, guys. Ada kartu The Devil, ya. Oke. Kamu ini orang yang ambisius, ya. Sisi buruknya kamu itu, ya, dinilai orang sebagai orang yang ambisius di sini. Sesungguhnya, ya, kamu itu orang yang sangat friendly. Siapapun orang yang menggosipin diri kamu, ya, guys, ya. Ini ada kartu Three of Cups. Datang dari kalangan teman-teman kamu sendiri. Atau bisa jadi datang dari King of Cups, ya. Seseorang yang mungkin suka kepada diri kamu, tapi ini bukan mantan kamu, ya, guys, ya. Orang yang suka kepada diri kamu, orang baru kayak semacam gebetan kamu, kan? Pacar kamu sendiri, kan, guys, kan? Di luar sana, kan? Apa yang mereka gosipkan tentang diri kamu? Tutur kata kamu ini ketus, ya, guys, ya. Tutur kata kamu itu ketus, pedes banget, nyelekit banget, ya. Kamu tampak galak, tampak jutel di hadapan orang, ya. Kamu itu tampak pemarah banget di hadapan orang-orang. Meskipun kayak gitu, sebenarnya kamu itu orang yang sangat friendly. Senang bergaul, senang berteman, tanpa suka memilih-milih yang namanya teman tersebut, guys. Di sini ada jadinya Aries, Leos, Sagittarius, Scorpio. Ada jadinya Libra, Aquarius, Gemini. Ada jadinya Capricorn dan Cancer, ya. Kamu ini orang yang penuh dengan ide-ide kreatif, ya. Ide-ide kreatif tersebut terutama untuk berpenampilan di sini, ya, guys. Meskipun penampilan kamu ini akan tampak berbeda dari orang-orang, ya. Tampak lebih ancur, kayak tampak lebih konyol, kayak dinilai orang, ya. Tapi kamu itu nggak peduli. Tahan, kan, guys, kan? Kamu ini tipe-tipe orang yang nekat, loh. Saya lihat, ya, di sini, ya. Orang yang nggak takut dengan siapa-siapa, saya lihat. Oke? Orang yang nggak takut siapa-siapa, ibaratnya kamu itu kayak orang yang senggol bacok, kayak gitu. Siapapun orang yang berani ngeganggu diri kamu, bakalan kamu ajak ribut dengan orang tersebut. Paham, kan, guys, kan? Oke? Karena pembawaan kamu ini tenang. Di dalam pikiran kamu, saya nggak minta makan dari diri kamu. Saya nggak minta uang dari diri kamu. Jadi, berani kamu urus, ya, kehidupan saya, ya, siap-siaplah kamu berhadapan dengan diri saya, berhadapan dengan pedang saya, kayak gitu. Paham, kan, guys, kan? Oke? Kamu sepintas, ya, memang orang-orang lihat kamu itu kayak seorang yang juta banget, pemarah banget, kan, disenggol dikit aja, kan. Mau apa, loh? Nah, kayak gitu, guys. Tapi sesungguhnya, kamu itu orang yang sangat friendly, suka berteman, ya, dan mereka menilai kalau hidup kamu itu hidup yang senang, kayak, ya, hidup yang tanpa berkekurangan, kayak bahagia, kayak meskipun ada ataupun tidak adanya teman, kamu tidak membutuhkan teman meskipun kamu itu orang yang senang berteman. Kamu itu orang yang friendly, senang berteman, tapi kamu tidak membutuhkan teman, guys. Makanya, kamu tidak peduli dengan apa yang orang-orang katakan, dan kamu itu tipe-tipe orang yang bawaannya berani banget, loh, ya. Satu sisi memang ada, sih, tutur kata kamu yang agak pedas, agak nyelekit-dikit, kan, guys, kan. Kalau udah ngomong dengan orang, ya, wah, ibaratnya, ya, agak pedas, langsung belak-belakan, langsung terbuka. Tapi, terbukanya itu, kan, bukan karena kamu itu jahat, guys. Tapi, karena kamu itu, kan, hanya ingin jujur. It's so sweet, ya. Kamu hanya ingin jujur terbuka apa adanya tanpa mau menipu orang lain. Makanya, di sini, it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Dan, lebih baik, ya, kamu ngomong sesuatu yang jujur kepada orang, daripada kamu menyenangkan hati orang, tapi kamu itu berbohong, kamu itu munafi kepada orang-orang. Dan, satu sisi juga, kamu ini orang yang penuh dengan ide-ide, ya, guys, ya. Oke. Kadang-kadang kamu itu, kan, orang yang tidak suka banyak berbicara, kan, guys, kan, tapi langsung bertindak, kan, guys. Oke. Makanya itulah. Kadang-kadang orang menilai kalau kamu itu, kan, memiliki keindahan kamu sendiri yang tanpa dimiliki oleh orang lain. Kamu itu berbeda dengan orang lain, guys. Bahkan kamu berani berpenampilan beda, ya. Nah, oke. Dengan pakaian yang mungkin agak sobek-sobek dikit, celana yang agak sobek-sobek dikit, pakaian yang lebih camping-camping, contohnya, gitu, lah, ya. Supaya kamu bisa tampil beda, kan. Dan kamu nggak peduli bawaan kamu itu tenang-tenang aja, santai-santai aja. Ya, ini kan perbedaan aku. Nah, kayak gitu. Daripada orang-orang, daripada diri kamu. Kamu bisa suka kepada diri saya, silakan. Kamu tidak suka juga. Saya juga nggak maksa kok. Nah, kayak gitu lah, ya, guys, ya. Oke, freaking beautiful, ya. Itu salah satu sisi plus dari diri kamu yang membuat orang-orang mungkin aja suka berteman, bergaul dengan diri kamu. Karena mereka menganggap kamu itu jujur, terbuka apa adanya, ngomong juga apa adanya, meskipun kadang-kadang omongan kamu itu agak ketus, ya, guys, ya. Tapi sesungguhnya kamu itu orang yang baik. Niat kamu itu baik. Kamu tidak ingin menipu orang-orang. Kamu tidak ingin menjadi orang yang munafik. Paham, kan, guys, kan? Ya, manusia itu kan nggak ada yang sempurna, kan, guys, kan? Oke? Kita lihat saran dan pesan. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to key answers card number 2. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait katu? It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Freaking beautiful. Thank you. Oke. Ini ada katu follow the white rabbit, ya. Kelinci putih, ya. Curiosity meet opportunity. Seseorang yang berani, ya, tetap akan memiliki peluang untuk menemukan kesempatan yang bagus di dalam kehidupan diri dia. Ya, kamu disuruh tetaplah menjadi seseorang yang pemberani, ya, guys, ya. Kayak yang mereka gosipkan tentang diri kamu, guys. Tapi ya, jangan sampai terlalu nekat juga, ya. Kalau sempat terlalu nekat, terlalu berani hingga menjadi nekat hingga akhirnya mematikan diri kamu sendiri atau membunuh diri kamu sendiri, itu juga tidak dibenarkan. Tapi, saran pesan di sini, ya, curiosity meet opportunity, ya. Ibaratnya keberanian kamu nanti suatu saat akan membukakan suatu peluang jalan bagi diri kamu dan membuat kamu lebih berpotensi menemukan peluang kesempatan yang bagus di dalam kehidupan kamu. Jadi, saran dan pesan di sini, ya, tetaplah menjadi orang yang berani, ya, guys, ya. Oke, jangan takut untuk mengambil resiko, apalagi resiko di dalam percintaan. Jangan takut, ya, untuk, ya, menerima kegagalan di dalam kehidupan kamu, karena dari kegagalan tersebut, kamu mendapatkan pengalaman dan pelajaran, ya, guys. Paham, kan? Tetaplah menjadi orang yang seperti yang mereka gosipkan itu, ya, karena kamu itu udah sangat indah banget, kayak gitu, kayak kelinci putih ini, ya, guys, ya. Oke, tetaplah berjalan melangkah maju ke depan dengan keberanian kamu, dengan kejujuran kamu, keterbukaan kamu, kamu tidak bersalah apa-apa, karena kejujuran dan keterbukaan kamu nanti akan membawa diri kamu bertemu dengan peluang yang sangat bagus. Baik dalam masalah karir, keuangan, bahkan dalam masalah percintaan juga, kamu akan terbuka peluang dan kesempatannya, kalau kamu mau terbuka, jujur, dan jadi orang yang berani kayak gini, guys. Paham, kan? Dan bukalah diri kamu di tengah orang-orang juga, ya, guys, ya. Tetap tampilkan diri kamu yang asli, ya, tanpa kamu tutup-tutupin seperti apa diri kamu, gitu, kan. Gak perlu sampai kayak gitu, guys. Hanya untuk supaya orang menilai kamu itu cantik, ganteng, indah, gak perlu sampai kayak gitu, guys. Bisa terima, terima aja. Gak bisa terima, yaudah, silahkan. Nah, paham, kan? Oke? Kita lihat saran pesan untuk diri kamu, ya. Eh, kok saran pesan pula? Sorry, maaf ya. Ini inisial dari orang yang ngegosipin diri kamu inisial. Ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat, tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua. Oke? Plak mobil, pelak motor, pekerjaan dari si orang tersebut atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini. Atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama mereka. Oke, kita lihat di sini. Ada P, O, D, X, D, Z, H, G, J, N. Inilah inisial yang ketarik, ya, untuk orang yang memilih kartu kelompok yang kedua, ya, guys, ya. Semoga video reading-an saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, guys. Kalau kamu merasa video reading-an saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon, ya, support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, ya, di channel saya ini, guys. Supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat video-video reading-an yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi, guys. Mohon kerjasama bantuan dan kotoroyongnya, supaya channel saya ini bisa makin berkembang ke depannya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung saja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Oke, ini sudah azan, ya, guys, ya. Ya, saya mesti pause-kan dulu videonya, bentar kita mesti hargai agama orang lain, guys. Nanti setiap ajan saya akan lanjut lagi. Oke, guys, kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Kita lihat di sini ada kartu The Fin Spirit, ya, burung kenari, ya. Spirit jiwa yang sangat bebas. Saya mencintai dan saya menyayangi diri kita, ya, guys, ya. Kamu ini orang yang bebas mencintai diri kamu sendiri. Oke, beberapa orang yang menggosipin diri kamu, kan, guys, kan. Menganggap kalau kamu itu orang yang single happy, kayak gitu. Kamu hanya memberikan perhatian kamu kepada orang-orang yang ada di sekitaran kamu, kepada keluarga kamu, ya, atau kepada diri kamu sendiri. Kamu itu orang yang ibaratnya kayak agak dikit narcis, ya, guys, ya. Suka memperhatikan penampilan kamu, guys. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana. Apa yang orang-orang gosipkan tentang diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu The Fin Spirit, guys. I love us. Thank you. Oke, kita sama-sama melihat di sini ada kartu justice, keadilan, ya. Ada kartu death, ya, di sini, ya. Hari ini kamu itu tidak sama lagi seperti kemarin. Dan ada kartu two of cups, ya. Mungkin orang-orang mengira kalau hari ini kamu udah jatuh cinta, udah punya pasangan, gitu, kan, guys, kan. Dan sehingga sikap dan perilaku kamu itu jadi berubah 180 derajat, guys. Oke, ada kartu justice. Kamu berubah menjadi orang yang agak dikit dingin, ya. Agak sentimen dikit. Dan ada kartu the fool di sini. Kamu ini orang yang bebas, ya. Tidak terkekang oleh siapapun. Satu sisi, kamu itu orangnya punya ambisi. Dan secara finansial, kamu itu orangnya mapan, ya, guys, ya. Dan itulah yang membuat diri kamu itu berubah hari ini. Kamu ini ibaratnya kayak burung terbang yang bebas, gitu, kan. I love us di sini. Kamu tidak memperhatikan orang lain lagi yang pastinya kamu hanya memberikan kasih sayang kamu kepada pasangan kamu doang. Paham, kan? Jodiac yang terkoneksi di sini. Ada kartu justice, libra, ada jodiac scorpio, ada cancer, ada aquarius gemini, ada jodiac capricorn, ya, guys, ya. Siapapun orang yang ngegosipin diri kamu, ini kuat, ya, guys, ya. Nggak ada teman di sini, nggak ada keluarga di sini, nggak ada teman kerja juga, tapi yang ngegosipin diri kamu, ini lebih cenderung datang kepada orang yang hubungannya itu udah pernah berakhir dengan diri kamu, guys. Dari mantan kamu sendiri yang ngegosipin diri kamu, ya, guys, ya, di sini, ya. Semenjak dia udah putus dengan diri kamu, begitu gampangnya kamu bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan pacar baru. Dia gosipin kamu kayak gitu, begitu mudahnya kamu memulai lembaran baru di dalam kehidupan kamu, dan kamu kelihatan happy banget hari ini, guys. Apalagi semenjak putus dari si doi tersebut, ya, kamu itu berubah menjadi orang yang matan secara materi dan keuangan. Kamu menjadi orang yang sangat bebas, ya, secara finansial keuangan kamu ini sangat, ya, rapi banget, sangat tertata banget, ya, saya lihat, ya. Tidak seperti kemarin tersebut, kan, saat kamu memiliki si doi mantan kamu tersebut, ya, finansial kamu itu mungkin kacau balau, berantakan, gitu, kan, guys, kan. Tapi semenjak kamu putus dari mantan kamu ini, ya, oke, finansial kamu ini berubah jadi mantan, berubah jadi orang yang sukses kamunya, itu, guys. Dan itulah kenapa kamu begitu mudah, begitu gampang, ya, memulai sebuah awal-mula lembaran yang baru lagi kembali dengan sangat bahagia, dengan sangat mudahnya, ya, kamu berubah, ya, hari ini, ya, guys, ya. Kamu yang memilih kartu kelompok yang ketiga tidak seperti kemarin lagi yang seperti doi mantan kamu itu temukan sikap kamu itu berubah 180 derajat. Kamu berubah menjadi orang yang lebih tegas, kamu berubah menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih dewasa. Saya lihat ada transformasi besar-besaran di sini, ya, semenjak kamu putus, ya, dari mantan kamu tersebut, hari ini, kamu udah punya gebetan baru, sudah punya doi baru, orang yang kamu cintai. Dan ada kartu, two of cups. Dengan begitu mudahnya, kamu ketemu dengan pasangan baru. Dan tugas kamu sekarang, dan mereka menilai, kan, kayak, ya, kamu hanya memperhatikan pasangan kamu aja hari ini. Kamu hanya memberikan perhatian kamu terhadap hubungan kamu dengan orang baru. I love us, ya. Oke, begitu mudahnya kamu move on, ya. Udah itu, begitu ditinggalin oleh mantan kamu, ya, eh, finansial kamu ini berubah jadi mapan, berubah jadi baik. 180 derajat ke arah yang lebih, wah, tenang, nyaman banget, tenang, nyaman banget, saya lihat secara materi dan keuangan kamu tampak banget, ya, mapan banget, ya. Bahkan kamu tidak peduli lagi terhadap mantan kamu di sini, ya. Beberapa orang, saya lihat juga, kan, kamu udah menemukan doi baru, ya, sudah menemukan gebetan baru juga, saya lihat. Dan hidup kamu itu bebas, tidak bisa dikekang oleh siapapun, guys. Bebas terbang lepas seperti seekor burung, kamu bebas kerja, pasangan kamu ini, kan, tidak mengekang diri kamu, kan, guys, kan, kamu mau kemana, kan, pasangan kamu ini tidak merantai diri kamu, tidak mengekang kamu. Oke, kamu bertemu dengan pasangan yang cocok, itulah yang mereka gosipkan tentang diri kamu. Dan membuat diri kamu ini berubah, ya, berubah, menjadi berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah yang menjadi Queen of Pentacles, Ratu Poin di sini, ya. Kamu enak banget, hidup kamu itu enak banget. Secara pekerjaan, karir kamu itu sukses, keuangan kamu itu mapan, berkecukupan. Mungkin mereka juga menilai, ya, kamu ketemu dengan pasangan yang kaya, ya, di sini, ya, guys, ya, yang mereka gosipkan, ya. Nasib kamu itu baik, ketemu dengan pasangan yang kaya, tajir, gitu, kan, oke. Sehingga hidup kamu itu enak hari ini, kan, kamu mendapatkan keadilan. Dan ada kartu dead, ya, hidup kamu berubah total, drastis, ya, hari ini, ya, guys, ya. Gosip yang sangat bagus, sih, saya lihat, ya, di sini, ya, guys, oke. Tapi entah kenapa kamu ini, kan, bukan entah kenapa, ya, guys, ya, tapi, ya, belum tentu kamu ini orang yang sudah memiliki pasangan. Ya, namanya, ini kan gosip orang aja, kan, guys, kan, tentang diri kamu. Kalau saya lihat di tebaran kartu ini, sih, kamu masih stay single aja, mungkin. Kamu hanya ada tertarik kepada orang, kan, tapi masih belum jadian dengan si orang tersebut, saya lihat. Tapi gosip-gosip yang beredat, ya, namanya mulut orang itu kan nggak bisa kita kendalikan, kan, guys, kan. Mereka menganggap kalau kamu udah jatuh cinta, udah menjalin hubungan dengan orang baru, saya lihat. Dan semenjak kamu menjalin hubungan dengan orang baru, pribadi kamu itu berubah, ya, menjadi kayak pribadi seekor burung yang terbang bebas, tidak bisa diikat oleh siapapun, kan. Dan semenjak kamu memiliki pasangan baru, semenjak kamu jatuh cinta lagi memulai lembaran baru di dalam kehidupan kamu, Wah, keuangan kamu ini, kan, berubah menjadi lebih baik, saya lihat. Lebih stabil, lebih nyaman, lebih mapan. Pokoknya hidup kamu itu enak banget, lah, ya, digosipin orang kayak gitu, lah, ya. Oke, hidup kamu ini, kan, transformasi banget, berubah besar-besaran banget, di mana justice, ya. Hari ini kamu hoki banget keadilan, ya. Tuhan berpihak kepada diri kamu. Kamu itu beruntung banget hari ini. Paham, kan? Oke, kita lihat saran dan pesan untuk diri kamu. Dear heavenly God and universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, who can choose card number 3. What should we do at lima sudo? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu fin spirit, guys? I love us. Thank you. Di sini ada kartu manage to be glad, ya, di sini, ya. Berhasil untuk menjadi bahagia, ya. Kamu disuruh tetaplah. Ada ataupun tidak ada pasangan, benar ataupun tidak, omongan mereka, tetap kamu mesti membahagiakan diri kamu sendiri. Baik mereka itu gosipin kamu yang bagus-bagus, atau mereka gosipin kamu itu yang jelek-jelek, tetap kamu mesti memperhatikan diri kamu sendiri. Tetap mesti kamu menjaga, ya. Mesti menjaga kualitas dari value kamu sendiri, kan. Standar kamu sendiri mesti kamu jaga, kan. Kalau tidak, siapa yang mesti, siapa yang bisa, ya, memberikan kebahagiaan kepada diri kamu juga. Kamu disuruh bawa enjoy aja, lah, ya. Buatlah diri kamu bahagia, cintai diri kamu sendiri. Create your own happiness, ya. Ciptakanlah kebahagiaan diri kamu sendiri, regardless of condition, ya. Of condition. Seperti apapun kondisi kamu tersebut, ada ataupun tidak punya pacar, sesukses ataupun masih belum suksesnya diri kamu, kamu disuruh cintailah diri kamu sendiri, ya, guys, ya. Karena itu akan membuat aura kamu bersinar dengan lebih terang, guys. Membuat kamu itu tampak jauh lebih worth it, jauh lebih berharga. Paham, kan, guys, kan? Oke, ini bagus, ya. Saran pesan yang sangat bagus. Kalian manage to be glad. Selama kamu mau mencintai diri kamu sendiri, kamu bakalan bisa, ya. Kamu bakalan bisa bahagia, guys. Ada ataupun tanpa adanya orang-orang. Baik itu, ya, ada ataupun tanpa adanya mantan kamu, ya, kamu tetap bakalan bisa bahagia. Ada ataupun tanpa adanya orang baru, cinta di dalam hidup kamu, kamu tetap bakalan bisa bahagia dengan diri kamu sendiri. Karena kebahagiaan itu terletak di tangan kamu. Kamu mau bahagia atau enggak? Mau bahagia, ya, buatlah diri kamu itu bahagia, guys. Oke, seperti apapun yang mereka katakan, ya. Karena kebahagiaan itu hasil dari ciptaan diri kamu sendiri, bukan ciptaan orang-orang ke dalam kehidupan kamu. Kamu yang berhak, ya, menghadirkan kebahagiaan ataupun menghadirkan kesusahan, menghadirkan kesedihan di dalam kehidupan kamu, itulah, semuanya itu ada di tangan kamu. Setirnya itu ada di tangan kamu, guys. Bagaimanapun kondisi kamu, kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk sukses. Jadi, cintailah diri kamu sendiri, ya. Seperti apapun yang mereka katakan. Supaya, ya, apalagi mantan kamu yang melihat kayak gini, ya. Supaya makin gigit jari dianya tersebut, ada ataupun tanpa diri dia, kamu itu tetap bahagia kok. Nah, kayak gitu. Enggak ada ngaruhnya sama sekali, kan, guys, kan. Paham, kan? Yang saya maksudkan, kita lihat inisial, ya. Dari orang tersebut, inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, klak mobil, klak motor, ya. Oke. Atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini. Atau huruf yang ada di inisial ini, ada di dalam nama si orang yang ngegosipin diri kamu, guys. Oke. Maaf ya, saya agak masuk angin, karena saya masih belum makan. R, R, M, H, J, P, K, W, E, K. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga, ya, guys, ya. Semoga video reading-nya saya ini bisa berguna untuk membantu dan menolong diri kamu, guys. Kalau kamu merasa video reading-nya saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi, guys. Mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ke-3 ini. Berhubung karena ini adalah reading-nya general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, guys, ditunggu ya. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya, semoga reading-nya saya ini bisa berguna, ya, untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya reading-nya saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasa reading-nya saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, kan dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri, ya, guys, ya. Mohon dimaklumi, ya. Sedikit info tambahan, ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan, kan, di perempatan atau lampu merah jalanan, ya, kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID, ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka, ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut, ya, itu begitu besar banget, ya. Jadi, ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup, ya, kalau tidak, dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga, kan, guys, kan. Jadi, ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk, ya, melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, ya, silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp, ya, atau, ya, nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya, oke, donasi itu, ya, hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya, kalian tengah, ya, menabur karma baik, ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu, ya, akan dicatat oleh alam semesta, barangkali saja setelah melewati donasi ini, kan, ya, pintu rejeki kalian semakin terbuka, rejeki kalian akan mengalir semakin deras, ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar, ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan, akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan, melalui magnet, ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut, ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan, dan lebih cepat, ya, dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi, jangan pernah meragukan, ya, kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian, kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana, ya, guys, ya, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu reading-an saya ini, dan pamit undur diri dari diri kalian, ya. I see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu. Sub indo by broth3rmax